Hai selamat pagi Salam jumpa Ah bukan pagi tapi siang Ini sudah jam 11 siang Salam jumpa lagi di channel saya Ini saya baru selesai cuci piring Masak nasi Dan saatnya untuk Mandi Karena saya harus keluar Harus belanja Jadi nanti kita ketemu lagi Kalau saya sudah selesai mandi Ya jadi sekarang Saya baru selesai mandi Dan Saya akan pakai Moistelizer dulu Saya gak akan berpoles-poles Saya gak mau berpoles-poles kali ini Karena Lagi malas Lagi pingin Membebaskan wajah saya dari Segala foundation Dan BB cream or what Bentar ya Ini saya mau pakai toner dulu Saya paling suka Oh saya sangat bersyukur Dapat toner yang ini Karena ini dia apa Natural 100% natural Jadi sangat bagus untuk kulit Tanpa kemikal Hmm enak Jadi saya toner itu gak pakai Kapas-kapas Cukup di Tuangkan di tangan Dan Dioleskan di wajah Dan ditepuk-tepuk Supaya dia Meresap bagus di kulit Jadi ini kenapa saya Jadi saya harus keluar Saya harus keluar hari ini Saya harus belanja hari ini Karena hari ini Hari Hari Jumat Kan Besok sudah mulai Weekend Jadi saya harus Tak makanan Dan juga Menurut ramalan cuaca Start hari ini Jam 2 sore Dia akan Ada apa Badai salju Jadi saya harus Apa Belanja Stok makanan Karena kalau memang Di saat Karena kalau udara dingin Kalau winter ya Kalau di saat Apa Saljunya turun itu Memang udaranya gak terlalu dingin Karena kayaknya Yang moisture Moisture Atau yang Dingin itu Sudah membekukan Dia jadi salju Tapi kalau setelah salju Oh my goodness Itu yang Sangat-sangat Apa Dingin Makanya saya harus Belanja hari ini Supaya ada stok makanan Karena saya gak mau keluar Kalau salju lagi tebal di luar Dan untuk Nosterizer Saya akan pakai yang ini Yang belief Belief namanya Ini saya cuman dapat Apa Sample size Waktu saya belanja-belanja online Itu biasa dapat Sample size Dan saya pakai yang ini Karena ini sangat Moisturize Dia sangat Apa ya Walaupun kulit saya berminyak Tapi Kali ini saya harus Pakai banyak Moisturizer Moisturizer yang memang Benar-benar Apa ya Moistnya itu memang Tinggi Moisturizernya itu sangat tinggi Yang bukan untuk Kulit Berminyak Karena terlalu dingin Jadi Wajah saya Supaya wajah saya Gak kering Jadi saya cuman Mau pakai ini Moisturizer Oh Enak itu Baru selesai mandi Oh iya Saya punya rahasia Soal mandi Jadi saya itu Rahasia saya itu Bukannya Tapi Bukan Sepanjang Apa ya Karena Sepanjang Saya tinggal Selama saya tinggal Di negara dingin Enggak Saya itu Pernah baca Di Facebook Itu biasanya Kan ada yang Keluar-keluar di Facebook Itu tips-tips Atau apa Katanya Kalau mandi itu Enggak bagus Kalau setiap hari Jadi Mandi itu Setidaknya Dua hari Sekali Tiga hari Sekali Tapi Rahasia saya itu Saya enggak mandi Tiga kali Tiga hari Sekali Enggak Saya kalau musim dingin Itu Mandi Dua hari Sekali Kenapa saya mandi Dan Waktu saya baca itu Saya coba Saya coba Untuk Bikin kayak begitu Saya bikin Dua hari Sekali Saya mandi Dan Perbedaannya Itu Sangat besar Di kulit saya Karena Waktu dulu Itu Saya setiap hari Winter time Setiap hari Saya mandi Kulit saya Itu kering Maksudnya Dia Walaupun Iya memang kita mandi Mandi Tapi Ternyata Katakan Kalau mandi Di waktu Winter Kayak begini Kan Mandi itu Kan Harus Pakai air Panas Jadi kulit Itu Langsung Jadi Kering Gimana Itu Ada Bentol Bentol Yang Kayak Begini Itu Biasanya Di belakang Saya Di Paha Saya Di Tangan Saya Bentol Bentol Kayak Begini Itu Dia Kering Terus Gatal Dan Pokoknya Kering Karena Kering Makanya Saya Dan Saya Coba Itu Mandi Dua Hari Sekali Itu Yang Bentol Bentol Itu Hilang Saya Gak Tau Kenapa Tapi Setelah Kalau Mau Dipikir Pikir Memang Benar Ya Kayak Kalau Saya Kan Kalau Shampoo Rambut Itu Cuci Rambut Itu Empat Hari Sekali Dulu Itu Saya Setiap Hari Saya Cuci Rambut Saya Saya Shampoo Terus Saya Bikin Dua Hari Sekali Terus Sekarang Itu Sudah Empat Ketombe Itu Sudah Sangat Jarang Untuk Datang Dia Jarang Datang Karena Kan Yang Minyak Dari Tubuh Kita Itu Memang Dia Keluar Jadi Minyak Dari Tubuh Kita Itu Yang Bikin Kulit Kepala Kita Jadi Gak Kering Jadi Kayaknya Begitu Juga Dengan Kulit Tubuh Kalau Kita Mandi Setiap Hari Berarti Kita Selalu Yang Minyak Dari Tubuh Kita Keluar 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 Terus Setiap Hari Tapi Kalau Dua Hari Sekali Itu Minyak Yang Keluar Dari Kulit Kita Itu Yang Menjadi Natural Moisturizer Di Kulit Kita Gitu Itu Menurut Saya Ya Karena Memang Saya Sudah 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 Kejadian Di diri Saya Saya Dua Hari Sekali Saya Mandi Kalau Musim Dingin Tapi Kalau Musim Panas Enggak Saya Setiap Hari Saya Mandi Dan Setiap Hari Saya Pakai Musim Jadi Saya Itu Setelah Mandi Kayak Begini Kan Saya Pakai Musim Terus Nanti Malam Juga Sebelum Saya Tidur Saya Pakai Musim Tapi Cuma Di Tangan Dan Kaki Terus Apalagi Ya Tapi Kalau Untuk Bagian Part Yang Harus Dipersihkan Itu Harus Setiap Hari Maksudnya Itu Pakaian Dalam Itu Diganti Setiap Hari Terus Saya Serum Apa Bersihkan Kili-kili Saya Apa Kili-kili Itu Bahasa Filipin Kili-kili Kalau Indonesia Ketek Jadi Saya Pakai Handuk Dengan Air Yang Warm Water Terus Saya Bersihkan Yang Ketek Saya Harus Menghindari Bau Yang Ada Di Tubuh Kita Itu Harus Dibersihkan Jadi Itu Adalah Rahasia Saya Dan Wajah Itu Setiap Hari Saya Harus Cuci Pagi Dan Malam Begitu Tapi Saya Pakai Moisturizer Ya Jadi Itulah Rahasia Saya Jangan Bilang Siapa-siapa Kalau Saya Mandi Dua Hari Sekali Terus Sekarang Saya Mau Pakai Cuman Mau Pakai Alis Dan Lipstick Cuman Itu Doang Untuk Hari Ini Dan Untuk Apa Alis Saya Pakai Yang Ini Ini Saya Kalau Semua Alis Alis Itu Pensil Alis Saya Ikat Pakai Karet Supaya Kalau Ambil Sekalian Karena Kalau Dia Apa Enggak Diikat Kayak Begini Susah Ya Agak Susah Saya Harus Cari Karena Dia Sudah Bercampur Dengan Apa Pensil Lipstick Terus Dengan Eyeliner Jadi Makanya Saya Ikat Per Begini Jadi Ini Untuk Ini Semua Untuk Alis Saya Terus Yang Satu Ikat Itu Untuk Eyeliner Dan Lips Jadi Begitu Supaya Nggak Waktu Nggak Habis Dengan Nyari Nyari Oh Saya Harus Saya Mau Cari Yang Ini Ini Itu Tips Saya Kalau Punya Banyak Alis Dan Eyeliner Bikin Kayak Begitu Supaya Kita Sudah Tahu Terus Kayak Begini Kan Ini Saya Punya Satu Ini Yang Benefit Saya Ini Jadi Tanda Kalau Saya Mau Ambil Yang Untuk Alis Saya Lihat Kalau Yang Ini Saya Ambil Karena Ada Yang Ini Jadi Cepat Ketahuan Bahwa Ini Saya Pakai Apa Yang Etude House Terus Itu Kalau Ngomong Soal Mandi Saya Itu Pernah Musim Dingin Saya Lima Hari Tidak Mandi Lima Hari Tidak Mandi Itu Bukan Karena Saya Malas Bukan Karena Tidak Ada Air Bukan Karena Apa Bukan Karena Bukan Karena Tidak Ada Air Memang Karena Tidak Ada Air Maksudnya Bukan Karena Saya Malas Bukan Karena Dingin Tapi Karena Tidak Ada Air Itu Waktu Winter Saya Berada Di Syria Jadi Kita Tau Bahwa Syria Itu Negara Perang Jadi Pada Waktu Itu Ada Sesuatu Yang Mereka Lakukan Dan Akhirnya Supply Water Di Seluruh Daka Bukan Daka Daka Damaskus Itu Tidak Ada Air Terus Setelah Beberapa Hari Itu Air Sudah Ada Tapi Itu Kasih Jadwal Jadi Jadwal Seandainya Hari ini Di bagian sini Hari ini Di bagian sini Jadi Kita Itu Sangat Susah Untuk Mendapatkan Air Tapi Waktu Pertama Itu Tidak Ada Air Itu Memang Lima Hari Total Saya Tidak Mandi Dan Saya Tidak Lupa Itu Waktu Itu Tahun Baru Jadi Waktu Itu Saya Bilang Ke Suami Saya Itu Memang Total Kita Tidak Ada Air Air Untuk Apa Saja Untuk Minum Itu Waktu Itu Kita Harus Beli Di Lebanon Jadi Untuk Cuci Piring Untuk Apa Semua Itu Tidak Ada Jadi Kita Saya Dengan Suami Waktu Itu Cuma Saya Dengan Suami Di Damascus Dan Waktu Itu Kita Kalau Ngecuci Piring Itu Apa Kita Tidak Cuci Piring Jadi Kita Pakai Piring Apa Piring Yang Untuk Dibuang Dibuang Itu Yang Kertas Terus Kita Pakai Yang Untuk Minum Kita Pakai Yang Gelas Yang Plastik Itu Yang Cuma Sekali Pakai Itu Dibuang Supaya Kita Tidak Cuci Piring Dan Pokoknya Waktu Itu Menderita Dan Kalau Buat Teman Teman Pengen Tau Gimana Kehidupan Saya Di Suria Itu Waktu Itu Saya Di Sana Itu Hampir Tiga Tahun Jadi Comment Below Atau Pasti Saya Bikin Story Time Soal Kehidupan Saya Di Suria Itu Negara Yang Negara Perang Itu Pokoknya Banyak Segali Pengalaman Banyak Sekali Yang Saya Apa Namanya Yang Saya Rasakan Waktu Di Sana Itu Terutama Itu Yang Air Air Itu Dan Waktu Itu Kan Tahun Baru Jadi Waktu Itu Saya Bila Suami Saya Saya Tidak Bisa Memasuki Tahun Yang Baru Itu Waktu Itu Kalau Tidak Salah Tahun 2019 2016 2016 2016 2016 2017 2017 Enggak 2015 Mau Masuk 2016 Jadi Waktu Itu Saya Bila Suami Saya Itu Saya Enggak Bisa Kalau Enggak Mandi Itu Mau Masuki Tahun Baru Itu Saya Harus Cuci Segala Kekotoran Kekotoran Segala Yang Apa Namanya Yang Kesialan Di Tahun 2015 Waktu Itu Jadi Saya Harus Mandi Tapi Waktu Itu Suami Saya Bila Kamu Mau Mandi Tapi Mau Gimana Sedangkan Air Minum Saja Kita Terbatas Apalagi Kamu Mau Mandi So Pada Waktu Itu Bos Suami Saya Itu Dia Lagi Holiday Jadi Dia Holiday Itu Di Indonesia Di Menado Karena Istrinya Orang Menado So Waktu Itu Otak Saya Langsung Berputar Dapat Ida Saya Telepon Mereka Saya Telepon Ke Ibu Bisa Enggak Saya Memandi Di Rumah Kamu Karena Rumah Mereka Itu Punya Sumber Air Maksudnya Mereka Punya Perigi Gitu Jadi Mereka Selain Air Apa Air Suplai Dari Pemerintah Mereka Juga Ada Air Perigi Makanya Saya Langsung Bilang Suami Saya Iya Yang Saya Tahu Itu Mereka Punya Perigi Di Rumah Mereka Dan Mereka Punya Motor Untuk Menarik Air Bos Suami Saya Itu Dan Dia Bilang Ya Udah Kamu Kesana Aja Karena Di Rumah Itu Yang Jaga Rumah Mereka Itu Adik Dari Si Suaminya Itu Yang Bos Suami Saya Ya Udah Kamu Apa Saja Ke Rumah Terus Bilang Aja Ke Adik Nya Itu Bahwa Kamu Itu Mau Mandi Disitu Dan Sekalian Ambil Air Disitu Tapi Ternyata Mereka Tahu Mereka Kejadian Kayak Begitu Maksudnya Enggak Maksudnya Enggak Ada Air Di Apa Di Air Airnya Mati Gitu So Jadi Ini Saya Sudah Bikin Alis Saya Sederhana Saja Saya Cuman Bikin Line Yang Di Atas Terus Bikin Tipis Tipis Saja Jadi Saya Gak Banyak Cerita Soal Kehidupan Saya Di Suria Karena Nanti Saya Bikin Video Tersendiri Soal Itu Tapi Gak Akan Bikin Satu Video Karena Pasti Panjang Saya Bikin Beberapa Episode Episode So Jadi Ini Sudah Cukup Alis Sudah Gak Sama Cukuplah Pokoknya Sudah Ada Frame Di Wajah Saya Itu Lumayan Jadi Ini Ada Saya Dan Saya Akan Pakai Lipstick Begitu Jadi Begitulah Kehidupan Di Ferantawan Karena Berhubung Saya Gak Pake Apa Apa Di Wajah Saya Pake Lipstick Yang Warna Kayak Gini Deep Red Gitu Ini Yang Bobby Brown Saya Yang Saya Dapat Dari Yang Saya Beli Itu Online New Year Package Jadi Jadi Ini Warnanya Deep Apa Merah Brown Undertone Begitulah Cukup 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 Kata Saya Harus Keluar Sekarang Mudah Mudah Saya Nanti Saya Ambil Klip Klip Ya Cuman Pasti Cuman Di Perjalanan Asean Store Jadi Saya Belanja Di Asean Store Yang Didekat Sini Jadi Saya Jalan Sekalian Saya Olahraga Dan Itu Sarung Tangan Saya Itu Saya Sudah Tua Kayaknya Sudah Jadi Pelupa Karena Saya Kemarin Keluar Pergi Target Saya Belanja Apa Namanya Saya Pake Sarung Tangan Yang Saya Tahu Setelah Saya Keluar Dari Toko Yang Di Target Itu Sarung Tangannya Saya Pake Terus Saya Singgah Di Dollar Store Karena Ada Yang Saya Beli Sejak Dari Situ Saya Sudah Nggak Tahu Sekarang Saya Lagi Cari Cari Sarung Tangan Saya Sudah Tahu Dimana Saya Sudah Tua Sudah Jadi Pelupa So Oke Saya Siap Siap Dulu Untuk Keluar Jadi Besok Sudah Penuh Snow Saya Cuma Pakai HP Ini hidung Saya Sudah Merah Dingin Saya Suka Yang Neck Warmer Karena Dia Bisa Nutupi Hidung Sudah Merah Merah Semua Pipi Hidung Nanti Besok Sudah Putih Di jalan Baru Mau Ketoko Saya Lewat Broadway Bukan Sheridan Ini Sudah Mulai Salju Mulai Turun Sorry Kalau Bergerakan Saya Pakai Cellphone Ini Taman Jadi Kayak Gimana Gitu Karena Kering Salju Belum Melele Sudah Tambah Lagi Jadi Saya Mau Pulang Selesai Belanja Lihat Saya Beli Makanan Masak Bebek Packing Duck Karena Anak Saya Sudah Mau Pulang Belum Ada Makanan Di Rumah Lihat Dan Apa Salju Sudah Mulai Turun Dia Masih Kecil Kecil Masih Kayak Pasir Nanti Kalau Storm Sudah Gede Saljunya Jatuh Sudah Kayak Kapas Kapas Yang Bulat Sudah Kayak Begitu Dingin Tangan Saya Sudah Gemetar Dingin Tapi Enak Sih Kalau Saldu Sudah Mulai Turun Kayak Begini Udara Udah Nggak Terlalu Dingin Cuman Kalau Angin Ya Sudah Dingin Lagi Tapi Ini Kayaknya Nggak Ada Angin Tenang Tenang Saja Ada Angin Sih Tapi Sedikit Hidung Saya Sudah Hidung Hidung Saya Basah Terus Karena Dingin Kadang Saya Begini Saya Pikir Itu Masih Ingus 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 Kalau Indonesia Bila Tapi Nggak Tahu Sudah Darah Yang Keluar Karena Terlalu Dingin Jalan Jalan Ini Saya Lewat Jalan Sheridan Jadi Saya Putar Tadi Dari Lewat Broadway Sekarang Sheridan Ini Sekolah Ini Belakang Saya Sekolah SD Akhirnya Sudah Di rumah Enak Karena Apa Semua Jaket Sudah Dikeluarkan Itu Kayaknya Seperti Apa Ya Saya Sudah Bebas Gitu Karena Tadi Terlalu Banyak Lapisan Lapisan Ya Jadi Itu Apa Sarja Sudah Mulai Turun Dan Tadi Saya Belanja Cuman Sedikit Sih Saya Beli Ini Yang Seafood Apa Kayak Bakso Terus Yang Tahu Kesukaan Saya Dan Juga Ini Giosah Giosah Ini Karena Enak Kalau Dingin Dingin Itu Makan Makan Yang Apa Yang Kayak Begini Maksudnya Snacking Itu Kalau Saya Snack Itu Bukan Makan Yang Apa Yang Snack Snack Yang Biasa Itu Saya Gak Suka Yang Kayak Begitu Mendingan Saya Makan Yang Kayak Kayak Begini Terus Saya Beli Kepala Salmon Ini Saya Mau Bikin Kuah Asam Dan Juga Ini Tulang Tulang Ibak Ntar Saya Masukin Dulu Di Kulkas Ya Jadi Itu Yang Apa Yang Harus Masukin Freezer Terus Saya Juga Beli Ah Ini Akhirnya Saya Sudah Yang Ini Masih Ingat Saya Bikin Video Saya Coba Makan Yang Ini Yang Sam Yang Ada Keju Dan Saya Suka Dan Berapa Waktu Yang Lalu Itu Berapa Kali Itu Saya Bolak Balik Kesana Itu Cari Yang Kayak Begini Tapi Kehabisan Dan Sekarang Dia Sudah Ada Ristak Lagi Makanya Saya Langsung Beli Satu Pak Begini Dia Isinya Lima Empat Dolar Sembilan Sembilan Sen Jadi Berarti Lima Dollar Isinya Enam Enam Bukan Lima Ya Enam Karena Kalau Beli Satuan Itu Satu Dolar Lima Puluh Sen Atau Berapa Jadi Agak Lebih Murah Kalau Beli Pak Begini Ya Buat Apa Ini Apa Sere Sere Saya Sudah Habis Terus Daun Lemon Saya Kan Masak Makanan Manado Ini Gula Merah Gula Batu Asli Jawa Gula Jawa Saya Beli Cabek Satu Pak Karena Pasti Ada Cabek Cuman Apa Em Pingin Nambah Aja Stuck Supaya Enggak Kehabisan Saya Beli Ikan Ikan Kaleng Kayak Begini Ini Ikan Kaleng Yang Sardines Dua Terus Yang Ini Tuna Tuna Kaleng Ini Karena Saya Suka Ini Masak Pakai Telur Jadi Bikin Kayak Dadar Telur Dadar Tapi Pakai Ini Enak Anak Saya Juga Suka Saya Beli Kacang Kacang Untuk Digoreng Goreng Apa Lagi Ini Oh Saya Lupa Saya Harus Turun Lagi Sebentar Ini Tentang Karena Saya Mau Bikin Sup Oh Ternyata Ini Yang Sardines Ini Tiga Saya Beli Terus Bawang Merah Cuman Itu Itu Aja Yang Saya Belanja Terus Makanan Saya Beli Duck Juga Juga Ini Saya Beli Yang Tart Ini Yang Egg Tart Ini Yang Saya Suka Dia Enak Banget Yang Ini Tahu Gula Itu Kan Di Indonesia Ada Tahu Gula Tapi Kalau Di Indonesia Pakai Gula Apa Gula Jawa Ya Tapi Disini Ini Yang Saya Beli Ini Gula Gula Putih Dan Dan Finally Datang Ini Pakai Saya Dari Amazon Saya Belanja Belanja Online Di Amazon Kira-kira Tiga Hari Lalu Ya Tiga Hari Lalu Dan Saya Nggak Nyangka Kalau Dia Tiba Hari Ini Karena Waktu Saya Belanja Itu Saya Ambil Yang Free Deliver Jadi Nggak Ada Bayar Shipping Fee Terus Katanya Itu Dia Bisa Datang Nanti Tanggal 25 Sampai 22 Atau 25 Gitu Dan Ini Sudah Ada Nanti Saya Bikin Video Soal Ini Ini Yang Lagi Boom Gitu Di Apa Di Dunia Kecantikan Di Youtube Youtube Itu Yang Apa Yang Spans Ya Spans Yang Blender Itu Yang Bukan Beauty Blender Tapi Apa Namanya Ya Spans Beauty Bukan Beauty Blender Karena Spans Tapi Ini Yang Beauty Spans Yang Beauty Spans Yang Kayak Begini Ini Yang Juno Enco Ah Final Saya Sudah Punya Nanti Saya Bikin Video Tersendiri Saya Mau Coba Apa Bikin Video Itu Yang Pake Foundation Itu Pake Spans Yang Ini Dan Juga Spans Saya Yang Biasa Dan Ini Dia Harganya 18 Dollar Tapi Dia Dapat 4 Jadi Murah Termasuk Murah Jadi 4 Setahun Itu Saya Nggak Akan Beli Spans Ah Finally Happy 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 Happy